Oke, sore hari ini suasananya cerah Karena gak mendung ya Kalau kemarin seharian pool di Guyur Grimis Hari ini cocok buat kita cek-cek ikan di kolam ya Oke teman-teman, ini adalah penampakan ikan saya Ini kolam betina Yang mana airnya sekitar satu bulanan Gak saya ganti ya Jadi original kayak gini teman-teman tuh ya Paling berkurang gitu saya tambahin aja Nih, penampakannya kayak gini Dan ini sore hari Ya, sore harinya seperti ini Ada cahaya sedikit, kita pantau ikan sejenak Kalau sebelah, coba kita pantau Nah, ini yang sebelah Di kolam ini Udah sekitar tiga kali mungkin ya Ada pemijahan Dan ada beberapa telur yang Nempel di tepi-tepian kolam Tapi ya Karena gak ketahuan yaudah deh Jadinya gak tau mana yang ikan memijah Karena ini ada tercampur betinanya sih Ternyata ada tercampur betinanya Tapi yaudah deh gak apa-apa Biarin buat seru-seruan aja Dan ini juga kolam saya yang mana Penampakannya bisa teman-teman lihat ya Bentar Ini apa namanya Waringnya saya buka dulu Ya, ini penampakannya kayak gini Ini kolam saya Udah banyak ditumbuhin lumut ya Dan ini air yang ada di kolam ini Kisaran satu setengah bulan lah Belum saya ganti Mau saya ganti cuma belum sempet sih ya Biasanya saya ganti total air Terus saya tambahin air baru Udah gitu aja sih Kalau saya kebetulan Udah masuk musim penghujan ya Jadi Rada jaga juga untuk Apa namanya Suhu air ya Kalau terlalu dingin Itu ikan juga Gimana gitu ya Gampang terserang penyakit Jadi paling Kalau berkurang saya tambahin Ini harusnya sih Udah diganti air baru Cuma belum saya ganti Penampakan airnya ya kayak gini Ini buat teman-teman yang kemarin Mungkin ada pertanyaannya masuk Mbak gimana Kalau Kolamnya banyak lumut ya Aman gak buat ikan Kalau Saya menjawab ya Itu Sejauh saya Merawat ikan Koki Gak apa-apa teman-teman Aman Jadi Lumutnya ini Bisa buat cemilan mereka sih ya Dan tentunya Ikan Ikan Juga Aman-aman aja ya Terus Yang penting sih Kalau saya Airnya ya Filter-filternya Nah Ini nanti teman-teman bisa ngecek Filter Sistem yang saya gunakan Sistem filter yang saya gunakan ya Cuma pakai Batu sioli Biobol Bioring Kapas filter Udah gitu aja sih Kalau saya ya Dan mungkin Satu Bulanan Atau dua bulan Ganti air gitu Gak apa-apa Kalau berkurang Diganti Jadi lumut-lumut gini Gak masalah teman-teman Dia bisa buat cemilan si ikan Kalau Hasil pengamatan saya sih gitu Alhamdulillah Ikan-ikan saya juga Oke-oke aja sih teman-teman ya Tuh Jadi Gak usah khawatir Atau takut Karena kolamnya Banyak lumutnya ya Terus Apa namanya Kalau airnya ijo Airnya ijo Berarti mungkin Emang terpapar Sinar mataharinya Emang banyak banget ya Kalau kolam saya Ini kan Gak begitu banyak Terpapar sinar matahari Hanya sedikit Jadi Mungkin gak terlalu Ijo banget sih ya Airnya Dan mungkin juga Faktor filter Dari kolam yang teman pakai Bisa juga berpengaruh Atau memang Airnya itu gampang Cepat Jadi ijo Itu juga pengaruh Tapi kalau Di filter Saya rasa sih Gak masalah sih ya Tuh Coba filternya Teman dicek ulang Atau mungkin Kalau kotor Dibersihkan ya Atau Mau ditambah Arang Juga gak masalah sih Saya udah pernah pakai juga Dan Selama ikan Masih enjoy Wish Masih nyaman Masih Berenang kesana kemari Wih Berenang kesana kemari Dan masih Lahap makannya Saya rasa sih Gak masalah Tapi kalau ikan Udah gak mau makan Berarti Memang ada Masalah dengan Airnya ya Itu sejauh yang Saya amati Jadi untuk Kolam yang banyak Lumutnya Saya rasa gak apa-apa Tapi kalau teman-teman Mau Dikuras Dibersihkan Dibosok Lumutnya juga Gak masalah sih Yang penting Sirkulasi airnya inilah Sirkulasi airnya ini Membuat si ikan Nyaman Betah Ini Alami airnya Airnya maksudnya Udah Satu setengah bulanan Belum saya ganti sih Biasanya saya ganti Airnya saya buang Terus saya Tambah air baru Gitu aja sih Kalau saya perawatannya Dan Gak pakai penjernih air ya Disini saya Bisa info ke teman-teman juga Saya gak pernah menambahkan Penjernih air Sama sekali Jadi air apa adanya Seperti ini Dan Tentunya ini Airnya full Mengandung kapur Kalau di daerah saya Kalau di daerah teman-teman Ya tergantung daerahnya ya Mengandung kapur Atau gimana Jadi untuk Air itu tergantung Dari masing-masing Daerah teman-teman ya Jadi gak bisa sama Antara di tempat saya Dan di tempat yang lain ya Karena kondisi dari Airnya emang beda Ya Tapi Mungkin teman-teman Bisa ngecek Dari Apa Perkembangan si ikannya ya Gerakannya mungkin Dan Cara makannya sih ya Kalau mereka gak lahap Gak mau makan Berarti Memang sedang bermasalah Di airnya Atau memang ikannya Sedang sakit Itu sejauh yang saya Amati Nanti kurang lebihnya Teman-teman bisa Bisa nambahin di Kolom komentar ya Gak apa-apa Nanti teman-teman Beri masukan ke saya ya Ini ikan saya Alami Warnanya seperti ini Dan Kalau teman-teman Punya ikan Terus warnanya pudar Itu bisa dipantau juga sih Dipantau Dalam artian Apakah ikannya sakit Atau memang Sedang mutasi ya Itu nanti teman-teman Bisa ngecek juga Kalau sakit sih Biasanya dia Menyendiri Mojok Terus Pasif ya Dia gak begitu Atraktif Terus Gak mau makan Biasanya kayak gitu sih Kalau Saya mengamati Dan itu teman-teman Bisa ngarantina Tapi kalau Ikan teman-teman Warnanya emang Boleh dibilang Warnanya gonjreng Ya dia bakal Stabil sih Mempertahankan Warnanya Ini kalau ikan saya Sore jarang Saya kasih makan ya Jarang banget Karena Memang Cuacanya kan Dingin Terus kadang Listrik padam Ya udah Saya Solusinya Sore gak Saya kasih makan Teman-teman Jadi dia Gak banyak Buang kotoran Terus Kualitas airnya Juga terjaga Ini tuh Ya Teman-teman Bisa pantau Jadi banyak lumut Gak apa-apa sih Teman-teman Kalau Teman-teman Gak nyaman Dengan warna Ijo Di kolam Teman-teman Mau diganti Terus tambah Air baru Ya gak apa-apa Di Apa namanya Disesuaikan Dengan Kenyamanan Ikan Teman-teman Kalau Saya bilang Seperti itu Ini yang Betina saya Ini kalau Betina sih Airnya cepat Butek Butek Keruh Ini Kalau Betina Ini versi Pengamatan Saya Kalau Teman-teman Gimana Yang punya Kolam Isinya Banyak Betinanya Apakah Ngalamin Kejadian Sama Kayak saya Airnya Butek Kayak gini Ini Kalau Saya bilang Antara Dengan Kolam Jantan Tadi Lebih Mendingan Banget Kolam Jantan Kalau Kolam Betina Saya Nih Kayak gini Dia Rada Butek Teman-teman Ini Indukan Indukan Saya Yang Sudah Saya Rawat Lumayan Lama Juga Sih Ya Ini Ada Aroma 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 Amis Dan Suka Pada Di Dasar Kalau Untuk Ikan Betina Itu Pengamatan Saya Tapi Kalau Dia Dikasih Makan Dia Bakal Naik Ke Permukaan Dan Ini Sekilas Info Yang Bisa Saya Berikan Sedikit Jawab Dan Nanti Kurang Lebihnya Bisa Teman-teman Tambahkan Di kolom Komentar Makasih Yang Udah Tantau Di Sore Hari Ini Dan Kebetulan Ada Sedikit Sinar Matahari Yang Lewat Dan Makasih Ya Yuk Terima